Hai guys, welcome back to Dr. Oncola bersama gue, Dalton Ngangi Kali ini gue ingin mengingatkan kalian akan DBD ya kali ini Karena di tengah-tengah pandemik saat ini Ada pentingnya kita juga jangan melupakan Demam berdarah denghi Terutama pada saat lagi musim pancarobah Seperti saat ini ya Karena kita kan lagi hujan ya Lagi musim hujan Nah, baik kita mulai saja Let's check it out Nah, apa sih demam berdarah denghi itu? Nah, sebenarnya denghi itu termasuk Kedalam golongan virus Sama seperti COVID-19 Nah, cuma salah satu strain dari virus denghi ini Uniknya itu hanya hinggap Pada nyamuk tertentu Contohnya adalah pada jenis nyamuk Aedes aegypti yang belang-belang Hitam putih ya Nah, karena nyamuk itu berada di tropis ya Daerah-daerah yang tropis Dan banyak hutan Banyak genangan air Jadi maka Indonesia itu termasuk Salah satu yang endemik Atau bisa dibilang Banyak sekali ya Sehingga kadang musiman Nah, bisa musiman Bisa juga sepanjang waktu Nah, contohnya seperti yang sekarang ini Yang saya temukan di rumah sakit Bahwa kasusnya ini perlahan meningkat Sama seperti COVID-19 Nah, kadang ada juga yang mirip Seperti gejalanya Seperti denghi Eh, tapi ternyata COVID-19 Nah, jadi ini kita harus pintar-pintar membedakan Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya Nah, yang pertama kalian perlu ketahui adalah Gejala dan tanda-tanda demam berdarah Nah, contohnya adalah pada demamnya Khasnya adalah 2-7 hari Dan ciri khasnya itu Seperti tapal kuda Atau bisa dibilang dari gejala Hari pertama sampai hari kelima Itu bisa meningkat sekali Lalu dari hari kelima selanjutnya bisa turun Bisa juga hanya melandai sedikit sekali Nah, itu semuanya bervariasi Tergantung dari Masing-masing imun respon dari tubuh kita ya Nah, pada Anak-anak nih yang kita takutkan adalah demamnya Demamnya yang kadang Bisa sangat tinggi sekali Hingga bisa sampai ke kejang Nah, itu yang kita takutkan Atau Gejala yang seperti Yang pernah saya rasakan juga Yaitu awalnya itu gejalanya seperti Mencret Waktu saya kecil dulu Nah, jadi Mencret itu bisa kita takutkan Kalau pada anak-anak Pada ke arah Komplikasinya Yaitu ke arah dehidrasi ya Jadi kalau misalnya sudah dehidrasi berat Mencret itu sudah terus-terusan Kita harus segera masukkan Cairan yang cukup Terutama pada kasus anak-anak Nah, itulah betapa gawatnya Nyakit DPD ya Atau demam berdarah denggi ini Begitu juga dengan ciri khas Pertama dari telapak tangan Bisa dari kepala juga Muncul bentuk bintik-bintik merah Lalu nanti Lama-lama bisa ke kulit ya Nah, itu Perlu diperhatikan juga Itu sangat mudah sekali Bisa deteksinya Tinggal di Teken aja Biasanya Bintik-bintik merahnya nggak hilang Nah, itu contohnya Gejala dari Tanda-tanda dari demam berdarah denggi Nah, yang lebih gawat lagi adalah Ketika demam berdarahnya itu Sudah sampai ke Trombositnya itu Sampai rendah sekali Jadi, sehingga sampai ke Fase menuju shock Atau Gejala Pedarahan Yang sangat masif ya Jadi, gejala Trombosit yang rendah itu Sehingga mengakibatkan Kadang gusi bisa berdarah Atau hidung mulai mimisan Pencernaan juga bisa Mulai keluar darah Kencingnya juga udah mulai pekat Tanda-tanda pendarahan ya Nah, itu bisa mulai Diperhatikan Pelan-pelan Nah, yang perlu kita perhatikan adalah Apa yang kita masukkan Jadi, kalau sebisa mungkin Walaupun enak rasanya Tapi Terus masukkan Ini ya Cairan ya Sebisa mungkin cairan yang ada Elektrolitnya Karena untuk mengganti Elektrolit yang udah keluar Dari tubuh kita Contohnya seperti Mencret yang Terus-terus menerus Seperti itu Oke, untuk pencegahannya Simpel sekali Karena kita hidup di negara tropis Dan banyak genangan-genangan air Contohnya seperti di got Atau di Kendi-kendi Atau di Fas-fas ya Itu contohnya Kita harus menguras Sebisa mungkin Got itu mengalir Jadi sehingga jentik-jentik nyamuk Itu di sekitar rumah kita Bisa Ikut hilang Ikut terkuras ya Ya, jadi itu Menguras Lalu menutup Lalu mengubur Dan memantau Jadi Sebisa mungkin Nyamuk itu Suka tempat gelap Suka tempat kotor Suka tempat genangan air Jadi sebisa mungkin Kita bersihkan semuanya Dari lingkungan rumah kita Dan Yang penting lagi Kalau misalnya lagi musim sekarang ini Kita tahu Kita hidup di Daerah yang sedang Enemis Atau yang sedang Banyak Demam berdarahnya Kalau lagi musim sekarang ini Ada pentingnya sih Kita memakai net Di tempat tidur kita Jaring Jadi biar Nyamuk itu Bisa tersaring Selain kita memakai lotion Atau Ubat nyamuk ya Nah, kapan sih harus kita cek Penelitian lab Contoh pada Penelitian darah kita Darah lengkap Bapak pun darah rutin Kita perlu cek Yang khasnya adalah Pada Trombosit kita Karena itu yang paling ditakutkan Takutnya kalau trombosit yang rendah Itu curiga Karena pendaraan yang masif Nah Penting juga kita bisa meriksa ANS1 ANS1 itu buat Cek Dari Ciri khas dari antivirusnya Bekas jejak ya Dari virus Dengi tersebut Itu pada hari pertama Kita bisa periksa Nah, contohnya Seperti yang udah kita Udah saya bahas tadi Di depannya Bisa sampai 5-7 hari Demamnya Nah, itu Pada gejala Hari awal Itu sampai 3 hari 3-4an hari itu Demamnya bisa menguncak Menguncak tinggi sekali Nah, itu kita bisa Antisipasi dengan Obat anti demam Lalu cairan yang cukup Itu masuk ke dalam fase Demam ya Fase yang tinggi Lalu nanti dari fase demam Sekitar 4 hari ke-4 Atau hari ke-5 Atau hari ke-6 Itu bisa masuk ke fase shock Jadi demamnya seolah-olah turun Padahal itu sedang Tubuh sedang masa kompensasi Dan virus sedang masa Masih penyebaran di dalam tubuh Dan sehingga Walaupun demam sudah turun Itu belum tentu Kita sudah sembuh Jadi kita tetap harus Ganti cairan yang udah Kehilang Minumnya banyak Ganti elektrolitnya Makan yang cukup Itu biasa Nanti Bisa meningkat lagi Demamnya Sekitar hari ke-5 Ke atas Itu bisa meningkat lagi Masuklah ke dalam fase penyembuhan Nah, itulah Baru kita mulai Bisa periksa Cek lab pulang lagi Kita bisa Pantau Trombosit kita Bisa makan buah-buahan Seperti jus jambu Juga yang seperti Herbal juga boleh Kalau misalkan kita Dapat Dapat rekomendasi Atau Dari Obat selain dari obat-obatan Dokter juga Oke, that's it for today Thank you for watching Bersama gue Dr. Dalton Dan Stay tuned untuk episode berikutnya Jangan lupa untuk subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya Thank you